Intro Ya ini kabar, jadi hari ini kita mau fokus kepada apa saja tadi Heidegger, Heidegger, Kierkegaard dan kita mau singgung sedikit mengenai Karparth walaupun kalau teman-teman mau baca lagi mengenai existentialism theology mungkin bisa nanti baca lebih lagi mengenai Paul Tillich, Rudolf Bultmann tapi buat informasi Paul Tillich dan Rudolf Bultmann itu termasuk dalam label liberal karena ya, liberal theology, Karparth bukan liberal Karparth pendidikannya liberal tapi akhirnya dia menentang liberal itu sendiri dan dia termasuk dalam label teolog yang tradisional dan ortodoks yang non-liberal, akhirnya Nah ini dari Evangelical Dictionary of Theology and Trimanei Karparth Barth rejected the Christian faith as a series of propositional truth ya jadi Barth menolak iman kekristenan itu sebagai kebenaran yang propositional atau katakanlah konvensional gitu ya jadi iman itu bukan hanya dengan apa yang kita katakan tapi kehidupan kita ya dan juga action kita karena existentialist itu menekankan pentingnya iman dalam apa yang kita lakukan action bukan hanya apa yang orang itu katakan bahkan bagi existentialist kalau engkau mau mengetahui apa yang orang itu benar-benar percaya jangan lihat apa yang dia ngomong tapi lihat perbuatannya benar gak? ya dia bisa ngomong saya Kristen, saya percaya ini, saya percaya itu ya kan dia bilang saya percaya ini jadi anggota gereja sekalipun dia boleh ngomong tapi lihat actionnya dia lihat perbuatannya dia karena indikator mengenai iman seseorang itu yang lebih berbobot adalah perbuatan orang tersebut atau action orang tersebut itu yang berbicara lebih keras dibanding apa yang dia ngomong The Christian faith is the result of the dynamic between being grabbed by the truth of the gospel dia digenggam ya oleh kebenaran injil and being in a sinful world to which one must witness and proclaim the word the word jadi kita lihat ada paradoks itu lagi ya antara kebenaran injil dan manusia yang berdosa it is from this existential approach that birth came to reject infant baptism itu kenapa birth menolak baptisan bayi ya baptisan anak itu dia tolak karena iman harus authentic itu harus keputusan pribadi ya bukan karena ritual ya bukan karena peraturan mengikuti peraturan gereja gitu ya tapi haruslah lahir dari suatu upaya mengkonfrontasi keberadaan itu sendiri dengan segala pergumulannya ya dan harus lahir dari konfrontasi yang murni tersebut untuk mencari kebenaran yang esensial barulah orang tersebut akan menjadi orang yang bagi esensialis itu disebut sebagai bukan kaleng-kaleng ya bukan kawai ya dia original dia authentic dan buat esensialis theologian authentic itu adalah kalau orang itu beriman kepada Kristus ya tapi iman kepada Kristus ini bukan hanya keselamatan secara apa yang dimengerti secara tradisional ya mengaku ini percaya ini lalu dibaptis terus jadi anggota gereja semata tapi dari pergumulan eksistensial yang dalam mengenai keberadaan itu ini untuk menemukan being ya dan seperti yang Heidegger simpulkan ya bahwa being ini keberadaan manusia pada esensi dan intinya ya itu fana sementara kita satu saat nanti akan mati raput terhadap berbagai macam penderitaan ya dan tadi seperti saya katakan ya bagi psychoanalytiknya Freud misalnya ya bahwa manusia itu bisa jahat karena mungkin bawaannya salah asuh lah bagaimana dia dibesarkan salah mungkin dia mengalami trauma waktu kecil akhirnya jadi psikopat atau jadi sosiopat atau jadi jahat tapi buat eksistensialis kejahatan dan kecenderungan untuk psikopat itu sudah nyangkut dalam keberadaan kita karena kodrat kita yang fana ya yang manusia yang sementara dan raput terhadap bagaimana macam penderitaan ini itu sudah membuat manusia itu rosak sebenarnya jadi ini analog dengan apa yang kita katakan bahwa manusia itu berdosa kodrat kodrat awalnya sudah dosa jadi bagi eksistensialis ini manusia itu terutama dalam psikologi ada seorang psikolog yang terkenal namanya Carl Jung kalau teman-teman pernah dengar Jung ini bisa disebut sebagai existential psychotherapist kalau teman-teman pernah dengar juga Viktor Frankl 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 ini Frankl dan Jung ini dalam dunia psikologi atau psychotherapist mereka adalah existential jadi saya lihat existentialist itu jadi raja-raja di bidangnya luar biasa di bidang literatur jagoan-jagoannya seperti Dostoyevsky seperti Solzhenitsyn di bidang psikologi psikoterapi seperti Jung dan Frankl Freud bukan Freud bukan Freud psychoanalytic yang tradisional yang menganggap bahwa manusia rusak karena dia lahir dengan istilahnya tabula rasa dia lahir dengan blank slate dia lahir kayak kertas kosong kayak kertas HVS kosong gak ada isinya nah jahat atau enggak nanti lingkungan yang buat gitu kan tapi existentialist bilang no dia lahir udah udah ancur dia lahir udah dengan kodrat seperti itu yaitu vana rapu menderita dan itu sudah cukup untuk membuat manusia untuk memberontak terhadap keberadaan ini dan membuat manusia untuk jahat jadi bagi existentialist keberadaan kodrat manusia itu memang sudah bobrok dan manusia harus konfrontasi keadaan tersebut dan dalam existentialist teologi itu identik dengan menerima diri kita sebagai orang berdosa dan terima keselamatan lewat Kristus Karbarth ini yang membawa elemen Kristologi yang Kristosentrik dalam teologi existentialism lagi dari Evangelical Dictionary of Theology mengenai Karbarth tadi kita singgung mengenai bahwa dalam being ini dalam hidup ini dalam keberadaan ini ada berbagai macam paradoks kontradiksi yang harus dihadapi oleh manusia yang membuat kita anxiety yang membuat kita bingung yang membuat kita khawatir yang membuat kita stress bergumul Dialectical Theological Method ini punyanya Karbarth which poses truth as a series of paradox kebenaran adalah sebagai serial berbagai macam kontradiksi atau paradoks for example the infinite became the finite yang tidak terbatas menjadi terbatas seperti inkarnasi Kristus Allah dan manusia jadi manusia bahwa yang kekal menjadi manusia eternity enter time kekekalan masuk ke dalam waktu God became human such paradoxes create tension tension apa? Tegangan seperti konsepnya Husser phenomenology itu ada intentionality yang kita bahas minggu lalu intentionality itu artinya tegangan atau tekanan dari paradoks paradoks ini paradoks ini in which one finds both a crisis and truth jadi lewat pergumulan justru kita akan menemukan kebenaran seperti yang Karyung ini pernah mengatakan dia pernah mengatakan sesuatu yang betul-betul kita butuhkan itu ada di tempat yang kita gak mau lihat yang paling gelap the thing we needed most is in the place that we want to look the least kita paling gak mau lihat jadi kebenaran itu harus lewat krisis dan pergumulan itu bagi existentialist the crisis the third idea involves humans the individual discovers in the tension of the dialectic a crisis of existence ya krisis dari keberadaan judgment separation belief slash garis miring unbelief acceptance garis miring rejection of the ultimate truth of God concerning mankind as revealed seperti dinyatakan di dalam firman revealed in the world ya jadi seperti Heidegger katakan ya teman-teman ya bahwa manusia itu lebih sering teralihkan perhatiannya kepada hal-hal yang gak penting hal-hal yang remeh karena kita takut untuk menghadapi keberadaan yang sesungguhnya ya misalnya manusia gak ada yang nyaman kalau ngomong tentang kematian betul gak ngomong tentang kematian gak nyaman kan kayaknya kita mau pura-pura gak tau aja lah ya kita pura-pura kita hidup selama-lamanya aja lah pura-pura gitu padahal kita tau itu tidak benar seperti Heidegger ajarkan konsep konsep waktu time dalam bukunya ya being and time karena being ini sudah nyangkut dalam time dan timenya kita kan beda-beda waktunya kita itu umur kita kesempatan kita masing-masing beda-beda ya tapi dalam ilmu pengetahuan time itu dianggap sebagai infinite gak terhingga kan T1 T2 T3 T sampai T T sub N ya T sampai TN ya jadi gak terhingga dalam dalam sains misalnya sejarah dalam matematika tapi bagi existentialist itu gak benar ya waktu itu terbatas temporal ya untuk setiap kita dan Heidegger mengajarkan ya bahwa kita harus mengkonfrontasi being atau keberadaan itu di masa present sekarang karena masa lalu dan masa depan itu adalah being di masa sekarang misalnya masa depan adalah being di masa sekarang yang memproyeksikan dirinya di ke depan ya dan masa lalu adalah being di masa sekarang yang memproyeksikan dirinya di masa lalu ya itu kenapa satu hal yang keren yang diajarkan Heidegger adalah manusia harus otentik dan mengambil tanggung jawabnya dan memenuhi semua potensi dalam hidupnya kalau kita memenuhi potensi diri kita itulah manusia yang otentik yang dalam existentialism theology itu identik ya dengan memenuhi potensi kita itu identik dengan kita harus menemukan Kristus yang ada di dalam kita yang diurapi yang ada di dalam kita jadi otentik itu kalau kita penuhi potensi diri kita karena kalau kita tidak memenuhi potensi diri kita itu memenuhi potensi diri kita seperti membandingkan diri kita dengan masa lalu being di masa sekarang memproyeksikan dirinya di masa lalu dan kita bandingkan dan kita ada rasa bersalah kalau kita lihat masa lalu ada guilt ya itu konsep yang diajarkan oleh Heidegger ada guilt guilt itu apa rasa bersalah kenapa kita merasa bersalah karena kita tidak penuhi potensi diri kita dan itu ada gemah dari doktrin dosa asal ya karena kita tahu kita sebagai manusia gagal dan kita tidak hidup sebagaimana kita semestinya dan bagi existentialism semua orang sadar akan hal ini di bawah sadar mereka semua orang tahu mereka orang ber dosa ya kita tidak hidup sebagaimana panggilan Tuhan dalam hidup kita sebagaimana mestinya dan kita lagi cari jalan kita istilahnya cari jalan balik ke taman Eden ya kan dan kalau kita proyeksikan diri kita di masa lalu ada rasa bersalah karena kita tidak memenuhi potensi kita proyeksikan diri kita ke masa depan ada kekhawatiran ya kekhawatiran adalah kalau kita bing di masa sekarang kita proyeksikan jadi seperti bing itu ngobrol sama dirinya sendiri ya ngobrol sama dirinya sendiri dan proyeksikan dirinya baik ke masa depan dan ke masa lalu dan saya pikir itu konsep yang keren banget benar gak konsep yang menurut saya luar biasa ya seperti being talk to itself dan memproyeksikan dirinya baik ke masa lalu masa depan masa depan akan ada kekhawatiran karena kita tahu kita sementara dan kita pasti hadapi kematian jadi ada kekhawatiran dan itu kenapa kadang gak nyaman ya ngomong tentang kematian ya kadang ya kita pura-pura aja gak tau lah ya dan kalau kita hidup seperti itu bagi existentialist ya itu adalah sesuatu yang tidak autentik ya kita harus hadapi konfrontasi itu except death terima kematian kita terima kerapuhan dan kerentanan dari kodrat manusia dan ini bagi seorang existentialist ini juga analog identik dengan doktrin penting dalam injil yaitu pikul salib apa? pikul pikul salib ya itu seperti ambil tanggung jawab kita sebagai manusia kita semua bertanggung jawab atas being ini atas keberadaan ini dan level tanggung jawab itu ada di level individu ya di dalam setiap orang dan individu yang menolak untuk pikul salib itu tidak akan autentik ya karena dia akan menyalahkan orang lain atau pihak lain ya atas segala permasalahan dalam keberadaan ini ya di dalam being ini jadi the unit of responsibility unit dari tanggung jawab itu ada di level setiap individu dan keputusan ini juga harus dibuat oleh setiap individu bukan organisasi ya bukan komunitas yang buat keputusan ini bukan kolektif itu kenapa Ki Kegak sangat menekankan bahwa manusia itu sendiri solitary alone sendiri ya ini identik dengan firman Tuhan yang mengajarkan kita seperti musafir ya kan kita pengelana yang mengelana keberadaan ini sendiri gak ada orang lain disitu dan keputusan dan tanggung jawab yang harus kita ambil salib yang kita harus pikul itu keputusan yang lonely ya itu keputusan yang harus diambil oleh individu itu sendiri dan ini bukan keputusan yang gampang untuk mengkonfrontasi keberadaan atau yang sering disebut sebagai oleh Heidegger sebagai apa bahasa Jermannya design ya tulisannya begini tapi di ucapkannya eh bukan design design kalau ngomong ini kelihatan intelek teman-teman kayak ngerti Jerman padahal gue gak ngerti juga Jerman ya dalam dalam existentialist itu banyak disebut sebagai continental salah satu continental filosofi continental itu continental Europe itu Jerman Perancis di Amerika justru agak jarang tapi makanya dalam existentialist banyak bahasa Jerman isla-isla Jerman dan isla-isla Jean Paul Sartre itu Perancis ya jadi kita harus konfrontasi design ini ya design atau konfrontasi keberadaan ini dengan segala resikonya dengan segala harganya yang harus kita bayar yang dalam existentialist dalam teologinya itu disebut identik dengan apa tadi pikul salib ya itu adalah menanggung beban keberadaan ya pikul salib itu sebut menanggung beban keberadaan bahwa keberadaan keberadaan adalah kita gak boleh salahkan siapapun itu adalah tanggung jawab setiap kita dan kita ada saham masing-masing ada saham atas segala kemalangan dalam keberadaan ini jadi semua orang harus mengaku dia orang berdo berdoza jadi gak bisa salahkan siapapun ya nah ini contoh bagaimana Carbard ini seperti tafsiran existential existential interpretation saya anggap ini sebagai existential interpretation terhadap doktrin alkitab yang dicontohkan oleh Carbard ya contohnya mengenai dosa asal the fall ya the fall was not uneven in history but a super historical reality which can be discovered and attested or experienced today jadi ini bukan seperti doktrin yang terjadi hanya di masa lalu dalam sejarah tapi ini seperti di luar sejarah dalam arti mengatasi mengatasi ruang dan waktu yang kita bisa alami dosa dan dosa asal bagaimana kita merasa kita tidak memenuhi potensi kita ya seperti yang Heidegger katakan ya kita mengatasi maka ada rasa ada rasa bersalah karena kita berdoza itu bukan hanya doktrin yang terjadi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu yang tidak relevan dengan kita itu relevan dengan pengalaman kita sehari-hari ya sama seperti misalnya saya ingat ketika ya kita tahu Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit dan saya percaya itu peristiwa sejarah betul kan itu peristiwa sejarah itu terjadi tapi seperti ada elemen dalam kematian Yesus yang di luar ruang dan waktu yang super historical ya itu misalnya di kitab wahyu ketika Yohanes melihat Yesus di kitab wahyu ya dikatakan Yesus lihatlah anak domba Allah yang yang sedang disembeli betul kan padahal Yesus kan sudah sudah mati kan sudah mati dan sudah bangkit kan tapi di surga ya lihatlah singa dari Yehuda gitu kan lihatlah singa dari Yehuda tapi ketika Yohanes melihat bukan singa dia melihat anak domba yang sedang disembeli ya jadi seperti ada elemen dalam kematian Kristus itu yang super historical ya jadi doktrin-doktrin dalam kitab suci itu seperti bukan hanya doktrin satu fakta historis semata tetapi itu sesuatu yang harus nyata dalam pengalaman kita ya hence even moment of human existence cause for decision not to create an ideal state the kingdom of God but to add to the glory of God ya human existence itu cause for decision keberadaan manusia itu membutuhkan keputusan-keputusan yang kita buat dalam sehari-hari ya itu kenapa existentialist itu mementingkan action ya decision bukan hanya propositional truth bukan hanya statement dogmatik mengenai aku percaya ini aku percaya itu tapi iman itu harus dihidupi dalam pengalaman dalam perbuatan dan dalam keputusan keputusan hidup kita Colin Brown Colin Brown bukunya ada di perpustakaan ini ini pengarangnya namanya Colin Brown ya philosophy in the Christian faith ya mengenai Karbarth ya moreover it was presented by Barth in kosai philosophical terms borrowed from thinkers ranging from Plato to Cannes and Kierkegaard the resultant mixture was known as dialectical theology jadi Karbarth ini menciptakan satu teologi tertentu yang disebut sebagai dialectical theology yang adalah unik ciri khasnya Karbarth yang menampilkan realita ini atau kebenaran ini sebagai tadi kita pelajari a series of paradoxical statement ya atau paradoxical state satu status kontradiksi atau paradoks yang membuat manusia itu bingung khawatir bimbang tapi harus dikonfrontasi agar kita authentic dalam hidup ini but big point was there was what Kierkegaard called an infinite qualitative distinction between eternity and time heaven and earth ya langit bumi satu paradoks God and man itu satu paradoks satu pertentangan ya seperti baik dan jahat ya dan itu membuat manusia harus buat keputusan-keputusan dalam hidup ini dan kadang kita bingung ya melihat bahwa realita ini sebagai suatu kontradiksi dan suatu paradoks dan elemen ini ini sangat penting dalam existentialism dan kita akan gali elemen paradoks ini minggu depan teman-teman ya minggu depan kita akan apa maksudnya sih elemen paradoks ini ya baik dan jahat dan apa maksudnya manusia khawatir dan bingung dalam environment ya dalam lingkungan yang penuh dengan paradoks yang harus kita confront ya untuk kita bisa authentic dalam hidup ini kita akan bahas minggu depan karena minggu depan kita akan pelajari karya Jordan Peterson yang berjudul Maps of Meaning dan Maps of Meaning ini menurut saya lebih dasyat dari Carbath dalam memang bukan buku teologi Maps of Meaning ini buku yang lebih ke filosofi dan psikologi malah ya tapi menurut saya bobot teologinya kalau bagi saya lebih dasyat ya dari Carbath bahkan karena bobot teologinya dasyat dan menurut saya ini adalah buku yang sangat menerap fenomenology dan existentialism ini di dalam kebenaran-kebenaran atau kisah-kisah di kitab suci jadi sama tadi seperti doktrin kejatuhan atau doktrin dosa asalnya Carbath tadi ya itu kan seperti menerapkan existentialism bahwa ini bukan doktrin yang bukan suatu pengajaran yang terjadi nunjauh di sana yang gak ada hubungannya dengan kita jadi semua kebenaran kitab suci itu ada hubungannya dengan pengalaman hidup kita ada hubungannya dengan eksistensi kita semua kebenaran iman Kristen itu ada hubungannya dengan keberadaan manusia menurut saya itu poin yang sangat dasyat teman-teman dalam existentialism theology oke kita akan masuk kepada ketiga tokoh yang kita mau pelajari ini Heidegger Luki Kegard dan yang terakhir ada siapa tadi Carbath Heidegger tahun 1889 sampai 1976 tadi saya sudah singgung bahwa dibedakan antara Bing B huruf besar dan Paul Tillich adalah salah satu teolog yang menyimpulkan bahwa Bing ini adalah the ground of Bing ini tidak lain dan tidak bukan adalah sang keberadaan itu sendiri biang dari segala keberadaan yang adalah pribadi dari Tuhan yang adalah aku adalah aku dan manusia harus mencari Bing ini B huruf besar ini agar supaya dia mengenal dirinya sendiri kita tidak akan mengenal diri kita sendiri sampai kita mengenal keberadaan K huruf besar Bing ini dan Bing yang B huruf kecil ini keberadaan yang ada di sekitar kita itu yang membuat kita tidak fokus kepada Bing B huruf besar dan kita menjadi manusia yang tidak otentik dan konsep keberadaan ini disebut sebagai Dasein Dasein ini The Theory of Existence Heidegger teori mengenai keberadaannya itu disebut sebagai Dasein dan bagi Heidegger Dasein ini punya tiga struktur threefold structure yang pertama adalah facticity yang kedua adalah existentiality yang ketiga adalah forfeiture ya teman-teman ingat loh bahwa Heidegger ini belum terlalu existentialist bukan terlalu existentialist ya dia masih seorang fenomenologi ya dia fenomenologis dia teruskan user tapi dia yang menjebatkan antara fenomenologi dan existentialism ya jadi Dasein ini punya tiga struktur yang pertama adalah facticity facticity ini sering disebut sebagai fakta kehidupan katakanlah facticity disebut sebagai throwness tahu throw kan throw kan melempar ya jadi adalah fakta kehidupan bahwa kita ini dilempar dalam kehidupan ini tanpa persetujuan kita betul gak sih teman-teman hidup kan seperti teman-teman kan kita ada disini ada kontrak gak dengan kontrak gak gue mau hidup oke ditawarin dulu gak lo mau gak hidup di dunia ini tapi lo vana lo lo suatu hari nanti akan mati dan lo rapuh terhadap berbagai macam penderitaan dan orang-orang yang engkau cintai nanti juga mati kira-kira kalau kita dikasih kontrak itu sebelum kita hidup mau gak kita hidup belum tentu kan wah males ya kalau kayak gitu jadi semua orang yang kita cintai bakal mati suami kita istri kita papa kita mama kita anak kita dan kita juga jadi hidup ini malang banget ya facticity throwness kita dilempar dalam kehidupan ini yang kita mau gak mau harus terima ya kita gak ada pilihan kita harus mengkonfrontasi dasain itu sendiri ya existentially ya artinya kita hidup kita berada dalam keadaan yang terbatas dan kita menggunakan hal-hal yang ada dalam hidup kita untuk kita bisa bertahan hidup agar kita bisa exist ya dan yang ketiga ada konsep dalam dasain yang adalah forfeiture forfeiture itu adalah konsep mengenai bahwa kita ada di dunia ini kayak ada rasa bersalah gitu loh kayak kita ada sesuatu yang salah dalam kehidupan ini kayak ada sesuatu yang gak bener ada sesuatu yang di settingnya kayaknya dari awal sudah salah dan lagi-lagi konsep forfeiture ini analog dengan dosa asal betul gak teman-teman kayak kejatuhan ya kayak kita tahu kita gak bisa kita makhluk yang fana kita punya potensi dan kalau kita hidup selama-lamanya kita bisa melakukan apapun yang kita mau betul gak? tapi kita hanya punya waktu sementara dan kita gak bisa melakukan semua yang kita mau betul gak? jadi kita kita terbatas dalam pilihan dan mau gak mau kita harus ambil pilihan tersebut karena dalam awal kehidupan ini settingan keberadaannya sudah ada yang salah ya itu konsep dari four features dan kita harus mengkonfrontasi dasarnya untuk mencapai authenticity supaya kita authentic ya kalau saya pribadi menganggap ya authenticity ini seperti ada analog terhadap ya manusia yang authentic manusia yang benar-benar konfrontasi dasarnya ini seperti manusia yang diurapi seperti pengurapan itu orang yang hidupnya beda dari yang lain yang yang merealisasikan potensinya benar-benar sebagai individu ya karena urapan dalam kita hanya untuk individu bener gak? urapan kan gak pernah organisasi diurapi kan gak kan? individu yang diurapi yang memenuhi potensinya untuk authentic kita harus terima kelemahan dan keterbatasan dari dasain ini kita harus menerima kematian kita dan nurani kita conscience ya conscience itu menuntut kita untuk mencari dasain ya karena kalau kita tidak mendapatkan dasain maka kita tidak authentic kita hidup ya tidak mencapai tujuan kita sebagaimana ditetapkan bagi kita ya dan ada konsep mengenai herd creature dust man atau dust man saya gak tau cara ngucapinya ya tapi bahasa Jerman ini bahasa Jerman ya sayangnya saya gak bisa Jerman ya jadi dust man atau dust man dust man ya herd creature apa maksudnya orang yang gak authentic itu adalah herd creature punya mental kelompok dia gak bermental sebagai individu ya mentalnya adalah mental kelompok mau menyenangkan manusia ya kan mau menyenangkan orang lain dan apapun yang dia lakukan bisa ditebak ya karena dia mentalnya adalah mental kolektif ya bukan individu yang utuh bukan individu yang authentic jadi bagi existentialist ya kita harus authentic kita lewati krisis kita lewati pergumulan dengan keraguan kita itu lebih baik daripada pura-pura percaya bener gak lebih baik teman-teman ragu-ragu dan jujur mengenai itu saya gak percaya ini dan hadapi krisis ini dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang authentic dan hadapi daripada pura-pura percaya bener gak banyak orang krisis ini yang kayaknya KTP karena pura-pura percaya kan daripada ya daripada gue disinggung orang daripada gue diomongin orang gue amin-amen aja lah ya kan gue percaya aja lah itu iman yang tidak authentic dan itu adalah dustman ya itu mental kelompok mental yang mau menyenangkan manusia ya mental yang terima aja lah daripada benjol gitu lah kira-kira tapi kalau bagi existentialist ya lebih baik benjol dan terima kebenaran betul gak? lebih baik benjol lebih baik ya gak ngikutin apa yang dikatakan orang lebih baik gak berusaha untuk menyenangkan manusia ya tetapi kita menemukan kebenaran atau bahasa teologinya menemukan Tuhan dalam pengalaman hidup kita ya menemukan keberadaan dari segala keberadaan ya itu seperti yang saya tadi singgung ya Paul Tillich yang menganggap bahwa being ini identik dengan sang keberadaan ya yang Paulus sebut sebagai semua di dalam semua ya yang tidak lain tidak bukan adalah Tuhan jadi heart creature ini berbahaya teman-teman betul gak? heart creature ini berbahaya kalau teman-teman lihat kerusuhan misalnya itu orang udah mental kelompok semua bener gak? kalau lagi kerusuhan lagi perang ya misalnya lagi demol dan terjadi kerusuhan itu kita lihat ya semua orang seperti tanpa komando misalnya ya melakukan sesuatu yang seperti ada tangan yang tak terlihat yang mengkomandoi ya untuk melakukan hal-hal yang destruktif misalnya untuk menghancurkan ya jadi mental kelompok ini mental yang sangat berbahaya ya misalnya mental sara ya suku agama dan ras ya kan? itu mental kelompok betul gak? itu bukan mental 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 jagoan itu mental individu ya mental individu yang otentik yang gak ngikutin apa kata orang yang gak ngikutin apa suara orang banyak tapi dia punya pendirian sendiri karena dia sudah konfrontasi Dasein ini ya katakanlah dia sudah bahasa teologinya dia sudah menemukan kebenaran ya tadi saya udah jelaskan mengenai being in time dalam bukunya Heidegger yang ditulis tahun 1927 ya keberadaan dan waktu dan dia tekankan pentingnya waktu karena kodrat manusia ini yang fana ya tadi saya sudah jelaskan ya bahwa ketika kita lihat ke masa depan kita jadi apa? worry ya kita lihat ke masa lalu kita dapat apa? guilt ya atau rasa bersalah itu Heidegger dan Kierkegaard mendauhului Heidegger ya dan dianggap sebagai bapak dari existentialism tapi kenapa saya dahul saya tampilkan Heidegger dulu karena kita mau pelajari existentialism ini dari fenomenology ya kan? ya jadi fenomenology dan existentialism ini adalah filsafat dua filsafat non objektif dua filsafat non materialisme yang sangat penting di abad 20 ini ya itu kenapa kita pelajari juga fenomenology sebelum kita masuk ke existentialism Kierkegaard hidup di abad 19 tadi dia orang apa? Denmark ya Denmark beberapa konsep dalam pengajarannya adalah truth is subjectivity ya jadi ini memberontak terhadap terhadap filsafat materialismenya science ya yang menganggap bahwa yang nyata itu adalah yang materi dan yang objektif dan Kierkegaard ini hidup sebelum fisika kuantum jauh betul gak? tapi luar biasa kan? bahwa apa yang dia katakan menurut saya dikonfirmasi oleh observation problemnya fisika kuantum ya di laboratorium fisika kuantum ya ditemukan bahwa sepertinya yang real yang paling nyata itu bukan yang yang materi atau yang objektif ya tetapi subyek itu punya andil dalam penciptaan realita ya seperti yang kita pelajari ya John Wheeler fisika fisikawan kuantum terkenal John Wheeler ya yang merumuskan participatory anthropic principle ya bahwa kesadaran manusia itu seperti punya partisipasi dalam penciptaan realita yang kita tidak sadari kita tidak sadari tanpa kita melihat di level kuantum ya level yang paling kecil level subatomic baru kita temukan sama seperti yang tadi saya singgung di awal ya bahwa sepertinya dikotomi dari subyek dan obyek dalam kuantum itu seperti tidak ada betul gak ya karena kita ilmu pengetahuan itu didasarkan atas dikotomi subyek dan obyek ilmu pengetahuan yang materialisme ya tapi dalam existentialist existentialisme ya seperti tidak ada dikotomi subyek dan obyek tersebut bahwa realita adalah seperti subyek dan obyek itu melebur ya jadi satu kesatuan ya dan saya ngomong ini jadi ingat apa yang Yesus katakan ya bahwa Yesus katakan aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku ya kalau begitu gak ada subyek dan obyek lagi ya gak ada keterpisahan ya jadi keterpisahan itu keterpisahan itu kan awal apa pemisahan atau subyek dan obyek menganggap bahwa orang lain adalah entitas yang lain ya kan jadi menganggap orang lain terpisah dari diri kita dan mungkin itu yang membuat manusia ya bisa saling membenci ya karena menganggap orang lain orang asing dan alien gitu ya jadi kalau kita sadar bahwa alam semesta ini satu sebetulnya semua orang itu satu dalam satu kesatuan yang gak kelihatan satu ketidakterpisahan yang gak kelihatan ya kalau kita pikir konsep itu mungkin ya kita lebih gampang untuk lebih mengasihi ya jadi truth is subjectivity kata Kierkegaard ya dia buat satu buku namanya either or ya jadi manusia harus membuat pilihan dalam hidup ini untuk jadi otentik idal itu adalah mengejar kehidupan yang estetik dia sebutnya sebagai kehidupan yang estetik kehidupan untuk cari kesenangan duniawi ya cari kenikmatan dunia karena takut untuk mengkonfrontasi keberadaan ya sehingga kita teralihkan takut untuk takut untuk mengetahui kefanaan kita kerapuhan kita jadi berusaha melupakannya ya dengan mencari hidup yang estetik ya kalau or ini adalah kehidupan yang ethical yang etis yang yang kehidupan yang mencari tanggung jawab ya kehidupan yang taat kepada firman Tuhan dan mencari tujuan hidup kita di dunia ini sebagaimana Tuhan tempatkan kita dan memenuhi potensi kita di dalam Tuhan ya Kikegat ini seorang teolog ya dan dia gak malu-malu dia gak malu-malu menyebut ya bahwa dia gak buksa gak seperti existentialist yang lain ya yang Heidegger misalnya gak ada kata Tuhan gitu misalnya tapi kalau Kikegat gak malu-malu ya kita harus ikut perintah Tuhan kita harus taat pada firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan itu seperti memenuhi potensi kita dan mengkonfrontasi semua pertanyaan-pertanyaan keberadaan di dalam hidup kita ya jadi itu dalam bukunya mengenai either dan or ya beberapa konsep lagi mengenai dread ya kemalangan anxiety dia buat buku judulnya Fear and Trembling apa ini bahasa Indonesia takut dan gentar ya betul kan takut dan gentar dan Kikegat juga mementingkan pentingnya menjadi individu yang otentik di kuburannya Kikegat ya di kuburannya dia minta epitabnya itu ya di kuburannya itu Soren Kikegat tahun sekian-sekian dan ditulis di bawahnya dead individual individu tersebut ya jadi existentialist mementingkan peranan individu yang luar biasa ya untuk menjadi individu yang otentik dan kita harus bebas dari dasmen tadi dasman atau dasmen saya gak tau ya cara pelafalannya ya yaitu hurt creature ya bagi existentialist theologian ya bebas dari mental kelompok atau mental kolektif itu hanya lewat kita menjadi pribadi yang otentik itu lewat percaya Yesus ya percaya Kristus karena kalau kita gak 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 percaya Yesus ya kita gak akan menjadi manusia yang otentik ya kita tidak akan menjadi individu yang memenuhi potensi kita di dalam Tuhan itu Kikegat dan yang terakhir teman-teman ya Kabarth 1886 sampai 1968 beberapa elemen existentialism dalam teologinya dia membuat teologi mengenai antropologi kelas sebelah ini Pak Uggun Panjaitan ngajar antropologi ya jadi dia buat antropologi namanya the antropologi tapi dennya nyambung ini bukan typo nih pasti teman-teman kira typo kan saya pertama kali ngira ini benar-benar saya kira typo nih judulnya begini kok ini gak ada spasinya ya tapi ini bukan typo ini beneran jadi the antropologi versi yang lain itu beda dengan ini antropologi existentialism keberadaan manusia ilmu mengenai manusia dalam teologi existentialismnya karbar dia buat yang ini ada dalam buku ini dan buku ini teman-teman bisa akses ya di google drive ini karangan David W. Congdon theology as the antropologi tapi di antropologinya gak ada spasi gak tau kenapa dibuat begitu dia mau buat yang unik saja kali ya bath theology of existence in its existentialist konteks ini teologinya bath mengenai keberadaan dalam konteks existentialist ya jadi bath menanyakan pertanyaan ini untuk untuk the antropologinya dia is there a theology that is not anthropological but rather the anthropological tanda kutip grounded solely on the word of God in Jesus Christ ya jadi dia dasari antropologinya ini di atas kristologi jadi kristosentrik ya dan soteriologinya kitab ya gak heran ya dia memang teolog yang disebut dahsyat bahkan oleh seorang paus ya dan dialectical theology-nya dia teman-teman ya dialectical theology-nya dia ini ya bahwa kebenaran ditampilkan sebagai series of paradox tapi paradox-paradox apa saja yang dialami manusia menurut saya itu paling dasyat ditampilkan oleh Jordan Peterson yang bukunya Maps of Meaning ya nanti kita akan pelajari besok ya bagaimana kisah-kisah kisah-kisah susi itu ditafsirkan atau ditampilkan dari perspektif existentialism dan phenomenological oke kita simpulkan mengenai existentialism ini teman-teman kita simpulkan jadi bedanya dengan phenomenology penekanan pada ada elemen moral ada elemen nilai dan ada elemen perbuatan ada elemen action ya karena seperti Nietzsche katakan kalau hidup kita enggak ada nilai teman-teman kalau nilai ini hilang dalam hidup manusia manusia hanya punya dua pilihan ya dia bisa nihilis nihilis atau authoritarian authoritarian itu otoriter ya teman-teman nihilis ini adalah satu chaos ya satu sistem semuanya suka-suka yang enggak ada benar enggak ada salah dan ini karakteristik dari filsafat yang digandrungi banyak orang sekarang ini digandrungi itu postmodernism dan pilihannya antara dua ini kalau kita enggak ada nilai dalam hidup ini nihilis dan ini prediksi Nietzsche lagi Nietzsche sudah sebelum dia mati dia sudah prediksi dan dia belum melihat perang dunia satu dan perang dunia kedua tapi dia bilang bahwa dunia tanpa nilai tanpa makna ini akan hanya bolak-balik aja antara chaos kekacauan nihilis nihilisme dan sistem yang diktator ya kediktatoran karena orang enggak bisa hidup tanpa makna tanpa nilai enggak bisa dan akan ada kira-kira istilahnya ada binatang yang ambil alih kekosongan ini vakum ini akan diambil alih oleh sistem yang otoriter ya dan kita akan bolak-balik ke sini ya kalau nilai nilai kuno dari kitab suci itu kita buang dan kita lupakan ya nilai-nilai kekristenan atau yang disebut istilah terkenalnya judio-christianity ya judio-christian ya itu yang disebut oleh Nietzsche dan itu salah satu diagnosa Nietzsche terhadap zaman tersebut yang sangat jitu dan sangat akurat yang sangat relevan juga bagi kita sekarang ini ya apalagi dunia sekarang ini kan lagi zamannya polarisasi betul enggak teman-teman ya polarisasi semua yang kanan-kanan banget yang kiri-kiri banget kira-kira kiri inilah kira-kira nilis ya yang kiri ini ya yang kanan kira-kira yang autoritas ya yang kediktatoran dia di Amerika di Eropa ya di mana-mana hampir di semua benua ya itu kenapa banyak dikatakan suhu politik sosial sekarang di global lagi panas ya karena ada polarisasi ya jadi bagi seorang existentialist bagi existentialist ya manusia hidup tujuan utamanya ya untuk cari makna nah itu kenapa minggu depan kita akan pelajari ya maps of meaning artinya apa tuh maps of meaning peta dari makna ya manusia mencari nilai dan mencari makna dan pencarian nilai dan makna itu enggak bisa didapat dari sains enggak bisa didapat dari ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan yang objektif harus tanpa makna dan tanpa perasaan betul enggak teman-teman ya kalau misalnya seorang ilmuwan di laboratorium enggak boleh pakai perasaan dong boleh enggak dia pakai perasaan ya enggak boleh melankoli kan enggak boleh dia punya sentimen kan dia harus objektif ya dia harus menganggap semua materi yang dia amati ini ya materi-materi yang mati ya untuk mencari hukum-hukum alam ini yang mengatur alam semesta yang mengatur mekanika yang mengatur gerak yang mengatur misalnya campuran kimia dan lain sebagainya dan harus menemukan hukum-hukum tersebut ya baik secara induktif maupun deduktif ya dengan objektif dengan independen independen tapi pencarian utama manusia ya sebetulnya adalah pencarian akan nilai dan akan makna jadi existentialism ini berbeda ya dengan fenomenologi karena ada penekanannya terhadap tanggung jawab ya terhadap moral dan dalam existentialism existentialism theology itu di identikan ya bahwa itu identik dengan kita setiap individu bertanggung jawab untuk menanggung beban keberadaan ini dan itu di identikan dengan doktrin memikul salib ya bahwa dosa seluruh dunia adalah tanggung jawab kita semua dan masalah seluruh dunia adalah masalah semua individu ya karena semua orang berdosa kita katakan semua orang harus bertanggung jawab ya dan kita gak bisa melempar tanggung jawab ini kepada sistem manapun organisasi manapun kita gak bisa melempar tanggung jawab ini dengan menyalahkan kelompok lain ya atau grup yang lain karena yang berdosa adalah semua individu dan itu menurut saya penjelasan dari existentialism yang gila keren banget ya mengenai doktrin kitab suci yang paling yang paling penting mengenai keselamatan soteriologi kan jadi penekanan pada moral yang kedua ada penekanan pada bahwa individu itu harus gak boleh banci ya gak boleh kawai-kawaian ya dia harus real dia harus authentic dan keautentikan manusia ini diperoleh teman-teman dengan mengkonfrontasi menghadapi kenyataan hidup ini ya jangan lari dari kenyataan tapi hadapi kenyataan ini ya seperti yang Yesus katakan kan kau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan apa memperdekakan kamu tapi sebelum kita dimerdekakan oleh kebenaran kita akan dihancurkan dulu oleh kebenaran betul gak teman-teman kita pasti hancur dulu kita babak blur dulu oleh kebenaran tersebut dan ini bagi existentialism identik dengan satu perikop yang aneh dalam firman Tuhan mengenai Yaakub yang bergumul dengan Allah aneh gak cerita itu aneh kan masa Yaakub tiba-tiba lagi mau ketemu Esau ya kalau gak salah ya tiba-tiba di tengah jalan ada malekat gitu kan dia bergulat itu kadang-kadang ini apa coba ya kadang-kadang ada ada perikop-perikop selingan dalam firman Tuhan yang aneh-aneh gitu kan yang ini apa gitu kan terus dikatakan ya bahwa Yaakub ini bergumul melawan Allah dan dia menang ya padahal yang menang sebenarnya siapa dan malekat ini mukul apanya Yaakub pangkal-pangkalnya dipungkul kan dipungkul dia pingcang tapi dikatakan yang menang siapa dikatakan yang menang Yaakub padahal padahal kalau dilihat yang harusnya Yaakub kalah dong bener gak kalah ya tapi sesudah pergulatan itu Yaakub bilang ya aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai engkau apa memberkati aku berkati aku dulu baru sejak itu namanya bukan Yaakub lagi tapi Israel ya dan dikatakan kamu bergumul melawan Allah ya atau bergulat melawan Allah dan kamu menang ya padahal sebetulnya dia kalah ya kira-kira perikop yang aneh itu seperti menjelaskan pengalaman manusia menurut existentialism ya bahwa kebenaran firman kitab suci itu bukan hanya kebenaran yang terjadi dalam sejarah nonjau di sana yang gak ada hubungannya dengan pengalaman kita itu ada semua hubungannya dengan pengalaman manusia ya dan manusia harus konfrontasi harus kira-kira bergumul melawan keberadaan ini dan menerima segala kematiannya kevanaannya ya kerapuhannya dan penderitaan ya dan saya tambahkan potensi dan kapasitas manusia untuk jahat ya itu harus kita konfrontasi ya karena semua manusia berdosa nah kita katakan ya di Roma 3 ayat 23 semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah ya jadi itu yang unik teman-teman dari existentialism sehingga sangat sulit banget untuk mendefinisikan gerakan ini bahkan ini bukan hanya dinamakan sebagai filsafat tapi dinamakan sebagai movement dinamakan sebagai gerakan ya salah satu salah satu orang yang dianggap sebagai existentialist yang terkenal adalah kalau pernah teman-teman dengar ya Solzhenitsyn ya dan Solzhenitsyn ini menulis buku judulnya Gulag Archipelago dan Solzhenitsyn ini di dia adalah loyalist Stalin di perang dunia kedua ya setelah pasca perang dunia kedua loyalist Stalin tapi dia dipenjara oleh Stalin dan dia seorang Kristen Kristen Ortodoks sama seperti Dostoyevsky Kristen Ortodoks dan disuruh kerja paksa dan di diagnosa kanker ya jadi dalam satu lingkungan yang sangat berat dia harus bertahan hidup udah gitu di diagnosa kanker yang mematikan ya tapi Solzhenitsyn ini dalam bukunya Gulag Archipelago itu disebut sebagai salah satu buku existentialism yang yang dahsyat ya dia menceritakan pengalamannya di kem kerja paksa tersebut ya dia katakan ya bahwa dosa Uni Soviet ini bukan dosa Stalin semata kita gak bisa salahkan siapapun ini dosa kita semua dan ini termasuk dosa saya juga Solzhenitsyn adalah gitu ya dan buku Gulag Archipelago itu dahsyat sekali teman-teman ya buku ini dan karyanya Solzhenitsyn dianggap sebagai yang melenyapkan atau menghancurkan legitimasi komunisme di dunia akademik dan intelektual itu bukunya Solzhenitsyn dan banyak yang mengatakan bahwa bukunya ini yang menyelamatkan dunia loh karena mungkin kalau Uni Soviet gak hancur dari dalam bisa perang dunia ketiga benar gak? tapi dia runtuh keropos dari dalam ya dan banyak yang mengatakan bahwa yang membuat keropos adalah bukunya ini yaitu Gulag Archipelago jadi existentialist itu dahsyat benar-benar luar biasa menurut saya dipakai Tuhan luar biasa termasuk Solzhenitsyn ini dan termasuk Karyung misalnya ya dalam dunia peskyat psikologi psikoterapi dan Karyung ini psikolog tapi menurut saya dia lebih jago teologi dibanding kita semua karena dia bisa Ibrani Yunani Mesir Basari Timur Tengah dia salah satu orang genius yang pernah hidup jadi saya perhatikan existentialism ini ini orang-orang yang genius-genius luar biasa seperti Viktor Frankl ini orang Yahudi dan Frankl ini lolos dari Holocaust dia Brogeri ya Brogeri tau ya mengenai Frankl kan dia survivor Holocaust dan pengajarannya dalam psikologi itu salah satu yang paling luar biasa itu yang Kristen Dostoyevsky juga apa namanya jagoan literatur yang luar biasa literatur-literatur adalah literatur yang jenius di dunia teologi juga jagoan-jagoan betul kan? Carbath bukan kaleng-kaleng politik Rudolf Bultman di bidang psikologi jadi jagoannya di bidang literatur juga jadi jagoannya dan jadi raja-rajanya yang ateis juga jadi jagoannya yang ateis juga siapa? Nietzsche Nietzsche Sartre Albert Camus jadi saya pikir ya ini ada sesuatu yang beda ya mengenai existentialism ini tetapi walaupun ada yang ateis jangan kita bete jangan kita apa namanya merendahkan karena ingat yang di dikatakan oleh tadi ya dikatakan oleh Encyclopedia of Americana tadi ya bahwa originnya kan dari Kierkegaard ya jadi bisa dikatakan originnya ini Christian origin existentialism ini saya tidak malu-malu untuk mengatakan ini ya bahwa originnya adalah Christian origin dari Kierkegaard yang seorang teolog yang gak malu-malu menyebut Tuhan menyebut Yesus ya di dalam ulasan-ulasannya ya walaupun jagoan-jagoan existentialism sesudahnya seperti Heidegger ya tidak ada kata Tuhan misalnya tapi pengaruh Heidegger yang terbesar orang dan para ahli berpendapat seperti seorang profesor Michael Zugru ya dari Princeton University berpendapat pengaruh Heidegger yang terbesar itu kepada teologi ya justru bukan kepada filsafat yang lain ya tetapi justru kepada teologi ya yang menimbulkan existentialism teologi yaitu dengan jagoan-jagoannya ya Paul Tillich Rudolf Kaufman dan Carbath ya dan yang terakhir yang unik dari existentialism ini adalah pencarian akan makna arti kehidupan karena kalau gak ada makna kita akan berada di dua ekstrim ini selalu ya kita akan nihilis nihilis itu ya hidup tanpa makna tanpa arti semuanya suka-suka dan akan menimbulkan kekacauan luar biasa ya saya suka membandingkan nihilis dan dua ekstrim ini seperti ini nih seperti nih nih nihilis ini chaos ya seperti zamannya hakim-hakim gak ada raja ya tapi raja itu seperti otoriter ya kediktatoran atau seperti nihilis ini seperti chaos kekacauan di padang gurun katakanlah ini otoriterian seperti Mesir ya di perbudak seperti Mesir diktator ya jadi kalau kita tidak punya makna akan arti kehidupan ini ya itu berbahaya karena hidup ini juga sudah susah betul gak hidup ini juga susah-susah benar gak hidup ini susah terbatas kita rapuh ya dan kita rentan terhadap berbagai macam penderitaan kalau gak ada nilai gak ada makna dalam hidup ini kita gak akan ada perlindungan untuk kecenderungan buat jahat ya jadi kecenderungan jahat untuk jahat untuk jahat adalah kecenderungan untuk kita benci terhadap keberadaan ini kita benci terhadap dazain ini dan mau balas dendam terhadap dazain ini ya seperti bagi seorang eksistensialis misalnya ketika Kain membunuh Habel misalnya itu bukan karena dia benci Habel tapi karena dia benci Tuhan betul gak Kain kan marahnya bukan sama Habel kan marahnya sama siapa sama Tuhan tapi dia balas dendam ya kepada Habel jadi balas dendam terhadap dazain terhadap Tuhan terhadap sang keberadaan katakanlah ya yang dia lapiaskan kepada sesama jadi yang melindungi kita dari potensi untuk jahat ini adalah gak ada gak ada lain ya makna dari hidup ini yang memberikan kita vaksin vaksin antidote ya terhadap potensi untuk jahat ini yang membuat kita berdamai dengan nah makanya bagi seorang eksistensialis ini seperti berdamai dengan Allah berdamai dengan keberadaan ya berdamai dengan Tuhan yang bagi eksistensialis ini seperti berdamai dengan Allah itu seperti kita menerima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya itu nanti kita akan gali lebih lagi minggu depan ya dalam bukunya yang fenomenal bukunya Jordan Peterson yang fenomenal yaitu peta dari makna yang kita akan pelajari dalam dua pertemuan berikut ini yang menjadi keunikan dari eksistensialis yang terakhir ini yang kita akan bahas minggu depan yaitu bahwa makna bahwa nilai itu penting dalam hidup ini dan kita sudah belajar kan ketika kita kita bahas mengenai ilmu pengetahuan versus agama ya kita sudah belajar ya bahwa nilai ini gak bisa didapat dari sains gak bisa ya nilai ini adalah sesuatu yang harus ditemukan ya itu harus ditemukan bukan diciptakan ya itu harus ditemukan dan seperti yang David Hume katakan ya you cannot derive apa an odd from an is David Hume bilang gitu kan you cannot derive an odd from an is kau tidak bisa menyimpulkan apa yang harus kau lakukan dari fakta-fakta ya dari sains karena sains berhubungan dengan fakta ya sains itu berhubungan dengan apa fakta-fakta objektif fakta-fakta yang mati gak ada nilai disitu gak ada perasaan tersebut gak ada perasaan ya tapi agama berhubungan dengan nilai ya berhubungan dengan makna dari kehidupan dan ini perlu kita renungkan saya pikir ya karena sekali lagi teman-teman manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa stres gak juga sih binatang juga bisa stres ya tapi hanya kita yang bisa memutuskan untuk shutdown bener gak karena kalau kita shutdown udah kita gak ngalamin apa-apa lagi bener gak kita gak kalau kita gak eksis kita gak bisa gak bisa merasakan apapun lagi gak ada pengalaman bener gak sama seperti ketika misalnya ya ini alat elektronik ini ya dicabut colokannya ya dan manusia satu-satunya makhluk ya bisa berusaha untuk cabut colokan ini dalam hidupnya bener gak gue gak mau lagi ada di dunia ini lah karena keberadaan ini terlalu berat buat gue ya gue gak mau lagi dan bisa bunuh diri ya jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang berat ya yang dipertanyakan oleh existentialism dan existentialist theology ini berspekulasi bahwa kebenaran-kebenaran dalam kitab suci adalah berurusan dengan urusan-urusan yang paling penting dalam hidup ini dan urusan yang paling penting dalam hidup ini adalah yang berhubungan dengan existential kita ya keberadaan hidup kita jadi minggu depan ya kita akan pelajari maps of meaning dan bukunya kalau saya tidak salah sudah saya ada ya di google drive sudah ada teman-teman bisa akses minggu depan kalau mau bawa laptop boleh atau download dan kita sambil baca bersama dan beberapa perikub kita akan baca dan kita akan telusuri khususnya mengenai kebenaran-kebenaran dalam kitab yang ditampilkan dari kacamata fenomenologi dan existentialism oke sampai jumpa next week God bless selamat menikmati